Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda menyaksikan Selamat datang dalam acara Brand of Choice in the Pandemic Era 2020 Yang disiarkan langsung dari studio London School of Public Relations Bapak Ibu hadirin pandemi COVID-19 Cukup memporak-porandakan perekonomian negara-negara di dunia Tak terkecuali juga di Indonesia Namun di tengah merebaknya pandemi tersebut Sejumlah produk dan merek justru mengalami lonjakan permintaan Bisnis Digest yang merupakan unit bisnis dari Majalaswa Selama April 2020 melakukan survei online Dengan total responden sebanyak 396 responden Ada 4 parameter survei yang dilakukan Yaitu meliputi kepuasan, kesukaan, kemudahan, dan rekomendasi Atas survei yang dilakukan Dimana kemudian rata-rata dari 4 parameter tersebut Menghasilkan Brand of Choice Index Nah temuan menarik lainnya dari survei yang dilakukan Adalah terjaringnya merek-merek pilihan konsumen Dari 27 kategori produk Nah hasil dari survei ini juga telah diulas secara komprehensif Di Majalaswa edisi 12 yang terbit pada tanggal 18 Juni 2020 Bapak Ibu dimanapun ada berada Sebagai bentuk apresiasi kami kepada pengelola merek tersebut Maka kami menyelenggarakan acara virtual awarding Yang ditayangkan lewat channel Youtube Sua Media Inc Acara penghargaan brand memang sudah sering kami lakukan Namun untuk brand atau produk yang melejit Saat terjadi musibah Seperti COVID-19 ini Baru pertama kalinya diadakan Nah Bapak Ibu hadirin Sebelum kita mengupas lebih lanjut Tentang bagaimana lonjakan permintaan tersebut dapat terjadi Dan juga kita akan menyimak nanti Testimoni dari para pemenang Brand of Choice In the Pandemic Era 2020 Mari kita simak terlebih dahulu sambutan Dari Bapak Kemal Effendi Ghani Selaku Chief Editor Sua Group Selamat menyiapkan Bapak Ibu, para pelaku bisnis Para pemilik dan pengelola merek Yang kami banggakan Salam sejahtera Bagi kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Di era pandemi ini Di bulan April lalu Kami dari majalah SWA dan Business Digest Perusahaan riset di bawah grup SWA Media Menyelenggarakan survei kepada konsumen Untuk mengetahui merek-merek pilihan konsumen di era pandemi ini Seperti kita ketahui Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi Di pertengahan Maret lalu Bahwa sudah ada warga Indonesia Yang positif terkena virus Corona Dan kemudian di awal April Pemerintah juga sudah memperlakukan PSBB Di DKI Jakarta Masyarakat mulai berbondong-bondong Memborong sejumlah produk Ke supermarket dan toko-toko kelontok lainnya Mereka berbondong-bondong Belanja berbagai kebutuhan Yang mereka anggap diperlukan Selama diperlakukannya PSBB Dan juga selama virus masih terus menyebar di negeri kita Itu misalnya produk makanan dan minuman Vitamin dan suplemen Masker Juga hand sanitizer Juga paket data dan berbagai produk lainnya Nah berkaitan dengan kejadian itu Kami Majelaswa dan Business Digest Tergerak untuk melakukan survei konsumen Kami ingin mengetahui di era pandemi tadi Produk-produk apa sebetulnya yang menjadi pilihan konsumen Nah berdasarkan survei tadi kami ingin memperoleh insight Kenapa masyarakat memilih merek-merek tertentu Kenapa bukan merek-merek dari produk yang lain Dan kemudian yang juga penting Apa pelajaran yang sangat berharga ya Di era pandemi ini terkait dengan pilihan merek Yang saya yakin itu kami yakin itu Bermanfaat bagi para pemilik dan profesional marketing Dan juga pelaku dunia usaha lainnya Nah berkaitan dengan itu Kami juga akan memberikan penghargaan Kepada merek pengelola, pemilik merek Yang mereknya memang sudah dipilih oleh konsumen Sehingga mereka layak masuk dalam kelompok Indonesia brand of choice In the pandemic era di tahun 2020 Nah untuk itu kami dari Majelaswa dan Business Digest Mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Para pemilik dan pengelola merek Yang sudah memperoleh penghargaan Indonesia brand of choice In the pandemic era tahun 2020 Kami sungguh bangga dengan prestasi Bapak Ibu Mudah-mudahan ini dapat menjadikan inspirasi Bagi Bapak Ibu dan para anggota tim Dan juga bagi para pelaku dunia usaha lainnya Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung Terselenggaranya program penghargaan ini Bapak Ibu semuanya juga perlu kami sampaikan Bahwa hasil lengkap mengenai hasil survei ini Sudah kami kupas di Majelaswa Sebagai sajian khusus yang sudah terbit pada akhir Juni 2020 lalu Bapak Ibu bisa menikmatinya melalui edisi digital Maupun edisi cetak Demikian Bapak Ibu semuanya Semoga pandemi segera berakhir Kita semua selalu sehat Dan mudah-mudahan bisnis kita semuanya Segera bangkit lagi dengan baik Dengan kokoh, lebih kokoh Dan semoga semuanya lekas baik kembali Terima kasih dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah terkadang lahir dari hal yang sederhana Sama seperti cerita kami Berawal dari cita-cita untuk menyambungkan suara Dan menghadirkan kemudahan untuk saling bertukar kabar Ternyata itu baru langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang Kami pun harus melompat lebih tinggi lagi Dan terus belajar menangkap zaman Agar selalu dapat membawa kebahagiaan Dan kemajuan di setiap sendi kehidupan Dunia memang selalu berputar Kesetiaan kalian kepada kami Menjadi cahaya bagi kami untuk terus berinovasi Tak ada lagi awal yang sederhana Kedepan dan seterusnya Kami harus terus berlari untuk Indonesia 55 tahun kami selalu ada untuk Indonesia Timku besok final Selamat ya Sampai berkeringat Malam-malam imu masih cuci bajuku Attack dengan high technology Jepang Anti kuman dan anti bau Bersihkan noda dan bau Semoga menang nak Pasti menang bu Semangat ya Bersih sesungguhnya Tugapai harapan Terima kasih Bapak Kemal FN Digani Atas sambutannya Dan selanjutnya hadirin Indonesia usia 21 tahun ke atas Survei yang meliputi Pengeluaran bulanan di atas 3 juta rupiah 63% dengan tingkat pendidikan diploma hingga sarjana Dan mayoritas responden bekerja di perusahaan swasta Kami melindungi tubuh mereka Sebelum menjadi bintang Melindungi fisik mereka Sebelum mereka berprestasi Melindungi sesuatu harus dimulai dari awalnya Kami melindungi keseimbangan alami ekosistem sumber air kami Untuk melindungi kekayaan dan kealamian mineralnya Sebelum menjadi Aqua Untuk melindungi Anda Aqua Terlindungi untuk melindungimu Bagaimana sebuah brand atau produk dapat tiba-tiba melejit di era pandemi ini Dan bagaimana pula fenomena ini dilihat oleh praktisi merek Kita akan simak pengaparan oleh Prof. Agus W. Suhadi, PhD Deputy Dean of the Prasetya Mulia University Business and Economic School Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pertama-tama selamat bagi pemenang Dari acara Brand Choices pada saat pandemi 19 Situasi pandemi COVID-19 membuat sebagian besar Pemilik brand gamma Apalagi mengingat peningkatan jumlah pasien Yang terkena COVID-19 tidak turun Dan kita sendiri belum tahu kapan pandemi ini akan selesai Lepas daripada pandemi Yang menarik adalah Ada beberapa industri memiliki pertumbuhan positif Walaupun sebagian besar negatif Ini yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB kuartal kedua Minus 5,32% Tiga sektor yang mengalami booming Yaitu jasa logistik Jasa telekomunikasi Elektronik Makanan dan minuman Serta kesehatan Kesehatan seperti farmasi dan alkes Retail, kompok makanan, minuman tumbuh 3,2% Tapi dan pihak Debt store mengalami penurunan penjualan yang signifikan Dan pihak industri transportasi Dan hospitality Mengalami kontraksi yang paling signifikan Yaitu sekitar 29% dan 23% Situasi ini mengingat kita kepada VUCA Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity Yang mungkin sudah dibahas 2-3 tahun sebelumnya Ketika di disruptive teknologi Itu diperkirakan akan berpengaruh, berdampak kepada industri ke depan Yang membuat VUCA ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita abaikan Nah, yang menarik Yang kita anggap VUCA ini akan terjadi 3-5 tahun yang akan datang Ternyata dengan pandemi COVID-19 Itu menjadi satu faktor Pemicu VUCA itu terjadi sekarang Buat kita semua gama Kita semua tidak siap menghadapi perubahan yang ada Tapi yang menarik adalah dari beberapa perusahaan Atau pemilik brand yang ada Yang terpilih dalam acara apresiasi award ini Justru mereka lebih siap Mereka lebih adaptif Mereka lebih fleksibel Mereka lebih respons cepat terhadap perubahan yang terjadi Respons di sini dalam konteks kemampuan mereka menciptakan inovasi-inovasi baru Yang menarik adalah ada tipe inovasi yang dikembangkan oleh Geoffrey Moore Terkait dengan disuarti teknologi Jadi basisnya adalah market dan product Jadi market new Market exist and new And then product exist and new Yang menarik ketika kita bicara market exist dan product exist Maka inovasi yang dikembangkan dasarnya lebih ke platform inovasi Nah sekarang kalau kita perhatikan banyak sekali sebagai contoh fiak perbankan menawarkan kemudahan bagi nasabahnya untuk transaksi dengan perbankan menggunakan digital Jadi pengembangan digital technology membuat kemampuan dari fiak perbankan untuk melakukan up inovasi dari sisi platform Nah yang kedua adalah yang misalkan contoh yang menarik adalah ketika marketnya baru atau new sedangkan produknya exist Ini juga banyak berkembang sekarang di pada situasi pandemi yaitu inovasi di aplikasi Jadi bagaimana perusahaan atau pemilik brand mengembangkan satu aplikasi-aplikasi baru yang bisa menarik pelanggan atau market baru Nah banyak contoh yang bisa kita lihat sebagai contoh misalnya ketika kita bicara mengenai cashless society Kalau di pendidikan yang sekarang menarik bagaimana combining antara asinkron dan sinkron di dalam pembelajaran Jadi itu inovasi-inovasi yang kita develop agar konsumen baru itu bisa tertarik untuk membeli layan untuk produk kita Kemudian inovasi yang ketiga adalah produk baru ketika kita bicara produknya baru di market yang sudah ada Kita bicara sebagai contoh dikembangkan di retail omni channel sekarang itu gain momentum Jadi combining antara offline dan online ini menjadi suatu menarik suatu konsep Dengan adanya pandemi konsep ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita bicara satu service baru di retail Dengan market yang sudah eksis jadi combining antara offline store dengan online store Dan yang terakhir kita bicara disruptive innovation kita bicara baik pasar maupun produknya relatif baru Sebagai contoh adalah Zoom jadi bagaimana Zoom ini menawarkan suatu layanan virtual basisnya informal Jadi kalau ketika dulu ketika kita bicara rapat kita ada ruang formal Nah sekarang mereka menawarkan dimanapun kita berada kita bisa melakukan live streaming Sehingga tumbuh market-market baru diakibatkan oleh apa yang di develop oleh Zoom Satu sisi produknya baru dan market baru muncul akibat adanya Zoom Nah ini contoh daripada disruptive innovation Jadi ada empat tipe inovasi ketika kita respons terhadap VUCA Sehingga kita harapkan depan ketika situasi sudah balik normal Tetap ini kita bisa kembangkan menjadi satu penerimaan baru yang bisa dikembangkan oleh perusahaan Sehingga apa yang mereka peroleh ketika mereka melakukan inovasi pada saat pandemi Bukan berarti akan hilang di masa yang akan datang Tapi bisa dikembangkan menjadi sesuatu revenue baru bagi perusahaan Atau suatu SBU baru bagi perusahaan untuk dikembangkan lebih lanjut Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi yang terbesar ceritanya kerap kali tidak lengkap Karena segala sesuatu yang besar jarang diceritakan ketika dia masih kecil Di Telkomsel, kami selalu berusaha untuk ingat Bahwa kami menjadi yang terbesar Semata-mata hanya karena ratusan juta pelanggan setia Yang menggunakan kami di hidup mereka Tanpa semua kehidupan yang kini mengalir di nadina di jaringan kami Kami tidak lebih dari sebuah benda mati Semua teknologi dan infrastruktur terluas, tercanggih dan terkini yang kami bangun Hanyalah hidup jika ada kehidupan mengalir di dalamnya Terima kasih karena sudah berbagi kehidupan kalian melalui menara-menara kami Kami akan selalu ingat bahwa besar kami adalah karena kalian yang bertemu besar bersama kami Hadirin inilah momen yang kita nantikan bersama Siapa saja para pemenang penghargaan brand of choice in the pandemic era 2020 Untuk kategori paket data Selamat kepada Simpati Di era pandemik ini layanan paket data masuk dalam 5 besar jenis produk yang dibeli konsumen Layanan paket data Simpati berhasil keluar sebagai juara satu Dalam survei brand of choice in pandemic era Selama era pandemik, layanan paket data Simpati yang berada di bawah Telkomsel Terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dalam berbagai keperluan Seperti work from home, learning from home, dan lain sebagainya Untuk kategori TV berbayar, selamat kepada Indie Home Untuk kategori TV berbayar, yang menjadi pilihan konsumen di era pandemik adalah Indie Home TV interaktif di bawah PT Telkom Indonesia TBK ini Terus menyajikan layanan yang menghibur Seperti bekerja sama dengan bola TV application Untuk menayangkan 51 pertandingan kejuaraan bola UEFA Euro 2020 secara lengkap Untuk kategori air mineral Selamat kepada Aqua Aqua merupakan pelopor produk air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia sejak 1973 Aqua yang diproduksi oleh Danone Aqua adalah market leader AMDK di Indonesia Untuk kategori hand sanitizer Selamat kepada Antis Antis merupakan pelopor produk hand sanitizer yang sudah merambah pasar lebih dari 20 tahun Antis yang diproduksi oleh Enesis Group merupakan market leader produk hand sanitizer di Indonesia Untuk kategori obat panas dalam Selamat kepada Adam Sari Merek lain di bawah Anesis Group yang juga terpilih sebagai brand of choice in pandemic era adalah Adam Sari Untuk kategori obat panas dalam Untuk kategori detergent Selamat kepada Attack Detergent Attack merupakan merek di bawah PT Kau Indonesia Yang terus berinovasi untuk menghasilkan varian-varian baru Yang bisa menjawab kebutuhan kaum ibu Salah satu varian yang menjadi andalannya adalah Attack High Tech Yang terdiri atas tiga varian Yaitu spesialis anti-bau Spesialis anti-noda Dan spesialis anti-daki Untuk kategori supermarket Selamat kepada Alphamidi dan Superindo Selama ini Superindo dikenal sebagai supermarket yang selalu menyediakan produk-produk segar dan berkualitas Tetapi bukan faktor itu saja yang membuat Superindo terpilih sebagai brand of choice in pandemic era Untuk kategori supermarket Faktor yang tak kalah penting adalah Superindo merupakan swalaian yang terdepan dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Dan Bapak-Ibu hadirin sekalian berikut adalah daftar keseluruhan pemenang brand of choice in the pandemic era 2020 Terima kasih telah menonton! Selamat sekali kepada seluruh pemenang Penghargaan brand of choice in the pandemic era 2020 Tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh para merek-merek tersebut Hingga berhasil Tidak hanya bertahan namun juga menghasilkan keuntungan di masa pandemi ini Untuk itu mari kita saksikan bersama testimoni dari perwakilan pemenang berikut ini Tentu saja kami sangat senang sekali Karena berarti kan Aqua lagi-lagi menjadi merk yang dipercaya oleh konsumen Indonesia Konsumen Indonesia telah mempercayakan butuhan air minumnya kepada kami Karena Aqua juga senantiasa selalu berkomitmen untuk memberikan kualitas air minum yang terbaik untuk konsumen Kami senantiasa berusaha melakukan hal-hal upaya-upaya Yang memang semuanya ditujukan untuk memberikan hidrasi yang sehat Hidrasi yang berkualitas kepada konsumen Indonesia Mulai dari sumber airnya bagaimana kami membotolkannya di pabrik sampai ke tangan konsumen Nah di masa seperti ini kembali lagi bahwa misi kita adalah untuk menginspirasi kebaikan kepada seluruh konsumen Indonesia Jadi semua yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa kita tetap bisa memenuhi permintaan Kita tetap bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen Banyak hal yang kami lakukan Jadi misalkan melalui komunikasi pastinya bahwa kita ingin membantu pemerintah untuk bagaimana mendatarkan kurva COVID selama pandemik ini Jadi semua komunikasi kita berusaha untuk membantu bagaimana kita semua bisa melalui pandemik ini Kita juga melalui komunikasi kita berbagi misalkan bagaimana tips untuk tetap sehat di rumah Bagaimana tips untuk tetap melindungi kesehatan keluarga melalui hidrasi Dan juga misalkan dengan olahraga ringan dan juga banyak hal-hal lainnya yang kami lakukan Kami juga senantiasa memberikan edukasi kepada mereka bagaimana untuk tetap bisa mengantarkan Memberikan produk kepada konsumen setelah tentu saja dengan memenuhi protokol-protokol kesehatan Jadi melalui edukasi kami juga memberikan misalkan masker atau membekali mereka dengan hand sanitizer Kemudian juga pastinya dengan protokol-protokol kesehatan lainnya di kantor-kantor mitra kami Selain itu kami juga berusaha pastinya di semua poin distribusi Misalkan modern trade maupun general trade dan juga tentu saja marketplace Seperti misalkan kita online platform kita punya official store Sejak work from home ini kan banyak konsumen yang akhirnya mungkin terpaksa harus misalkan order dari rumah Mereka nggak bisa keluar Nah disitu kita memastikan bahwa kita juga produk kita tersedia melalui online Jadi bisa delivery ke rumah Kita juga punya direct order Dimana konsumen bisa langsung WhatsApp order Aqua dan kita delivery ke rumah Itu semua yang kita lakukan Kami juga akan terus meneruskan apa yang selalu kita sudah commit Jadi artinya bahwa kita tetap akan terus menginspirasi kebaikan kepada seluruh konsumen Indonesia melalui hidrasi sehat Jadi dari sisi produk tentu saja kami akan terus memberikan kualitas yang terbaik Kemudian juga deliverynya sampai ke tangan konsumen Nah dari sisi komunikasi kita harus tetap relevan dengan apa yang diperlukan Apa yang dibutuhkan oleh konsumen Terlepas dari misalkan produk yang memang mereka butuhkan yang harus memberikan manfaat kesehatan Harus berkualitas tinggi Karena bagaimana bukan safety, hygiene itu kan sekarang sangat penting ya Menjadi prioritas Tapi kami juga berusaha relevan dan menunjukkan bahwa bersama-sama Kita pasti bisa untuk menjalankan masa transisi ini Dan bersama ayo kita melalui semuanya bersama-sama Aqua Tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara Tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih banyak kepada seluruh sponsor atas partisipasinya Terima kasih kami ucapkan kepada Indie Home Aqua Antis Adam Sari Attack London School of Public Relations Terima kasih sekali lagi untuk seluruh dukungan para sponsor Dan dengan demikian Bapak Ibu hadirin Maka usai sudah rakaian acara penghargaan Brand of Choice in the Pandemic Era 2020 Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih